Kedengeran jalan suaranya? Udah, udah. Kurang gede dikit ya Pak? Coba, sorry. Tes-tes. Kedengeran suaranya? Kedengeran? Kedengeran. Oke. Saya coba. Kecil ya? Oh iya, bukan. Ntar mau lah. Loh banget saya. Kayak earphone. Coba tes kedengeran ya Pak? Iya, oke. Ini kelihatan screen ya? Bisa? Bisa ya? Oke. 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 Terima kasih. 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 dengan seiring dengan naik FAP yield-nya, karena seiring dengan naik umurnya tersebut, itu cost per unit itu semakin turun. Ini lebih karena fungsi daripada produktivitas. Jadi kalau misalnya terlepas dari harga CPO, biasanya yang orang cari, long-term investor cari, biasanya adalah yang umurnya masih relatif muda, karena itu masih uptrend production-nya, karena semakin, yang tadi saya cerita, semakin mature, biasanya itu produktivitas semakin naik. Seperti di sini, yang kita lihat paling tinggi, ini adalah, ini figur tahun 2020 adalah DSNG yang menghasilkan CPO per hektare adalah sekitar 5,1 ton per hektare. Dan di umur tahun 2020 di sini masih sekitar 11,7. Ini adalah perbandingan, saya ambil dari presentation daripada DSNG, perbandingan beberapa perusahaan CPO companies. Jadi bagi teman-teman yang pengen pegang cukup lama, biasanya carilah yang tanamannya masih muda dan growth-nya masih cukup besar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam favorable CPO price. CPO price, ini saya ambil dari Bloomberg, jadi saya ambil spot price, CPO price dari Malaysia, ini dalam Malaysian ringgit per ton. Kita melihat, Malaysian ringgit per ton saat ini harganya per kemarin sudah spike up ke level 4.900an. Ini bahkan lebih tinggi daripada level 2008 waktu commodity boom. Ini in Malaysian ringgit ya. Tapi kalau kita melihat in US dollars, sebenarnya masih belum mencapai peak yang di 2008 terjadi. Waktu itu sekitar 1.200an. Saat ini masih sekitar 1.100an. Tapi kita melihat ini sepertinya akan sustain sampai dengan at least bulan Januari, karena nanti saya akan cerita beberapa hal. Yang tadi ini adalah harga internasional. Yang harga domestik gimana sih? Harga domestik, ini saya ambil dari referensi teman saya, ada berikan ini. Ini adalah harga CPO domestik di KPB. Kita melihat bahwa harga domestik sebenarnya juga mengikut harga internasional. Harga domestik yang terakhir per awal Oktober adalah sekitar 13.000 ton rupiah. Sorry, 13.000 rupiah per kilo. Ini jauh lebih tinggi dibanding posisi di Januari yang masih sekitar di bawah 10.000. Oke. Tapi satu hal yang menarik adalah biasanya harga komoditas, harga perusahaan CPO ini mengikuti pergerakan harga daripada CPO tersebut. Kita coba plot ya. Ini yang warna hitam ini. Ini adalah harga CPO. Saya masih menggunakan Malaysian Ringgit. Kita melihat CPO spike up sampai 4.900. Malaysian Ringgit per ton. Dan kalau saya mencoba plot dengan pergerakan Aali sama Lonsum. Karena Aali sama Lonsum yang listriknya dah lama. Jadi bisa ada harga historical yang cukup panjang. Kalau kita melihat, biasanya dari 2007, trennya adalah mengikuti pergerakan harga CPO. Karena biasanya harga CPO tersebut itu menjadi driver daripada pertumbuhan laba bersih perusahaan-perusahaan CPO yang ada listrik Indonesia. Tapi kalau kita melihat belakangan ini, ini pergerakannya seperti ada patah. Kenapa agak patah? Karena saya berpikir bahwa hal ini disebabkan oleh, ini saya ambil harga CPO average selling price dari perusahaan DSMG. Ini harga actualnya DSMG. Kalau kita melihat, ini monthly-nya sampai dengan bulan Juni itu masih sekitar di Rp8.900. On six month, complex six month, ini masih belum stack up significant. Padahal sih kalau kita melihat bahwa ini harga KPB, ini sejak Juli ke depan itu di level sekitar Rp12.000-an. Berarti, in my view, bahwa lapan keuangan terkota 2021 ini akan super bagus. Karena kenapa yang namanya CPO ini, earnings-nya, laba bersih-nya, itu lebih sensitif terhadap harga perubahan, harga average selling price. Biasanya, waktu saya cover dulu, 1% perubahan average selling price itu bisa dampak ke laba bersih sekitar 2% sampai dengan 3%. Jadi, 1 banding 2 waktu itu. Makanya kita berpikir bahwa, kenapa ini belum jalan? Kalau kita melihat cat ini ya, commodity price sendiri, seperti hal ini CPO price, sudah spike up, tapi harga di sini representatif adalah alih sama lonsum. Itu belum jalan. Karena saya melihat bahwa yang akan jadi katalis next-nya adalah third quarter 2021 laba bersih, yang akan dipublish di range antara Oktober, November ini. Saya berpikir bahwa sewaktu earnings-nya keluar, dan itu akan menjadi positif surprise, saya percaya bahwa saham-saham CPO ini akan cenderung naik. Karena orang akan surprise, oh labanya naik signifikan. Sedangkan kalau di six month ini, six month yang actual ini, ini masih belum terjadi improvement signifikan di average selling price, ataupun bottom line atau net income daripada perusahaan CPO ini. Sebenarnya next slide ini tentang saya membicara tentang soy oil. Soy oil adalah barang substitusi daripada CPO. Kalau kita melihat, bukan cuma CPO doang yang rally. Kalau kita melihat ini cat dari Bloomberg saya ambil, ini adalah harga soy oil. Saya melihat dari 2007, dan terakhir ini adalah level 70 dolar. Ini adalah level yang tinggi. Jadi kita melihat yang rally ini, bukan cuma CPO, tapi produk substitusinya yaitu soy oil. Biasanya orang membandingkan atau melihat perbandingan spread antara soy oil sama CPO price. Biasanya kalau dilihat, orang analis berargumen bahwa kalau misalnya soy oil sendiri itu biasa di trading itu dengan harga premium dibandingkan CPO. Dan pada saat misalnya premiumnya mengecil atau bahkan CPO di trading dengan harga premium terhadap soy oil, orang biasanya analis cenderung agak beris dengan CPO-nya sendiri. Tapi kalau kita melihat di sini, saya coba ambil dari Bloomberg, ini adalah spread atau premium soy oil atas CPO. Kalau dilihat, saat ini spreadnya itu masih di level 118, di compare to average selama 11 tahun terakhir. Jadi saya melihat bahwa room untuk CPO di sini masih cukup bagus. Next question mungkin dari Bapak Ibu yang bertanya, oke, seberapa 11 harga CPO price yang saat ini tinggi ya? Kita melihat tadi in US dollar terms, harga CPO Malaysia ada sekitar 1.100. Kita coba kalau kita melihat di sini, kita melihat chart, saya coba memplot antara CPO price in terms of US dollar per ton, di compare dengan inventory palm oil di Malaysia. Karena saya lihat di sini ada korelasi ya, korelasi terbalik. Pada saat ini kita lihat, kita coba data tarik dari September 2010 sampai dengan saat ini. dan kalau yang melihat di sini yang warna abu ini, ini adalah inventory Malaysia di mana subuhnya adalah sumber kiri. Kalau kita melihat, ada terjadi hubungan berbalik arah, yaitu pada saat, let's say, palm oil inventory di Malaysia rendah, let's say, seperti di akhir 2011. CPO price tinggi. Tapi pada saat inventory-nya tinggi, seperti di sekitar akhir 2018, waktu itu sekitar 3 juta ton, inventory di Malaysia, harga palm oil itu hanya sekitar 500 US dollar per ton. Ini sumber kandang ini adalah CPO price Malaysia yang saya convert ke US dollar per ton. Jadi terlihat hubungan timbal balik. Saat ini inventory Malaysia itu lagi rendah. Kita melihat di sini di bawah 2 juta ton. Sehingga saya data terakhir adalah sekitar 1,8 juta ton. Dan saya percaya bahwa current CPO price yang tinggi, ini at least sustain sampai dengan first quarter 2021. Kenapa kita percaya bahwa sepertinya akan sustain? Kalau Bapak Ibu lihat yang sumber kanan, ini adalah produksi bulanan CPO Malaysia, kalau kita melihatnya, cyclical. Biasanya itu mencapai puncak di bulan Oktober, antar September atau Oktober puncaknya. Terus dari itu terakhir adalah turun. Itu emang selalu cyclical kayak gitu, chapter-nya. September, Oktober atau Oktober puncak, terus terakhirnya turun. September, Oktober, terakhirnya turun. Saat ini berarti lagi puncak-puncaknya. Next month, harusnya production, seasonality daripada production CPO Malaysia dan Indonesia, itu adalah ternyata turun. Pada saat, padahal sih sekarang lagi peak-nya ya, tapi inventory di Malaysia relatif rendah. Jadi kita percaya bahwa sustainability daripada current CPO price high yang ini, ini kita percaya bahwa akan sustain sampai dengan at least di first quarter 2022 ini. karena salah satunya kenapa kita melihat bahwa kita tahu bahwa dua negara terbesar pengkonsumsi CPO adalah China dan India. Kalau kita melihat yang sebelah kiri, ini adalah palm oil inventory di China. Saat ini sekitar 418 ribu ton. Ini from the historical perspective, ini rendah. begitu pula juga dengan India. India saat ini level inventory, edible oil, edible oil berarti tambahan yang lainnya, tapi mostly ini adalah palm oil, palm oil related. Saat ini sekitar 1,7 juta ton. From historical perspective, ini juga rendah. Jadi kita melihat bahwa rendahnya inventory ini tentu akan memicu import palm oil dan sehingga sendirinya akan men-support harga CPO. Kalau kita melihat di sini monthly trend kepada import atau model import dari China. Belakangnya trendnya naik. Yang terakhir ada 643 ribu ton waktu bulan, data bulan Agustus. Begitulah dengan India, kita melihat India, trendnya, karena inventory-nya relatif rendah juga, ini ada trend kenaikan. Import bulan terakhir adalah 551 ribu ton CPO. Next ini saya bicara tentang CPO production sama CPO consumption Indonesia. Good things adalah Indonesia's CPO consumption. Trendnya juga naik. Ini salah satunya disupport oleh penggunaan biodiesel. Jadi ini yang salah satu men-support harga CPO belakang ini. Next topic, mungkin karena saya percaya bahwa third quarter earnings ini itu akan menjadi positif momentum pergerakan harga saham-saham CPO related. Karena saya percaya bahwa harga CPO yang tinggi ini akan mulai refleksi di third quarter earnings. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sedang monitor saham-saham CPO related, mungkin bisa melihat dari PE band historical. Forward PE band seperti Ali, Lonsum, dan lain-lain. Kalau kita melihatnya juga bergumbek, saat ini Ali, forward PE band itu juga masih di-trading dengan PE yang murah from historical perspective. Di sini saat ini tradingnya adalah sekitar 11 kali forward PE. Compared to historical pattern, ini average sekitar 16 kali. Jadi saya percaya bahwa biasanya kan kalau misalnya naik itu adalah ada yang namanya katalis atau something yang membuat orang bullish. Saya percaya bahwa bullish karena third quarter earnings yang akan bagus. Jadi saya melihat ada potential upside dari Ali, karena saat ini trading from PE band perspektif masih di bawah mint. begitu pula dengan Lonsum, Lonsum saat ini sekitar di-trading PE band itu sekitar 10 kali, padahal rata-rata min PE 5 tahun terakhir adalah 14 kali. Begitu pula dengan SDSNK yang saat ini trading dengan PE sekitar 6 kali di forward PE dan average atau min PE adalah sekitar 11 kali. Begitu pula dengan TLPG, TLPG masih di bawah min. SMP juga dalam hal ini saya compare dengan price the book karena SMP di-trading di bawah PBV 1. Kalau kita melihat PBV SMP sekitar 0,45 kali PBV dan kita melihat bahwa potential earnings yang improving ini bisa membuat dia punya price di-trading di PBV yang min sekitar 0,5 kali. From BWPT perspektif sekarang ini sudah di-trading di standard deviation plus 1 PBV. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Ibu. Oke, terima kasih ya Pak Har. Cicuai mungkin ada pertanyaan dulu nggak dari kamu? nggak gitu sih. Gue kan rumah suka CPO. Gue sama CPO cinta ketika ada pertanyaan. Kita bulis kok view-nya Helianto gue sama. Gue suka CPO. Dan gue rasa supply setnya nggak bisa berubah secepat itu. Dia nggak Hel. It takes years to adjust the supply set. Bener nggak? Saya percaya gini. Ya bener. Saya agree juga dengan Cicuai punya view. Kalau kita melihat in my view kenapa kemarin downtrend CPO price dari 2011 ke dari 2016 sampai tahun kemarin. Karena kita tahu waktu 2011 CPO price lagi bulis-bulisnya super bagus. Banyak yang masuk ke dalam CPO sana. Kita bisa cari semua nama-sema-nama kolomerat main di CPO. Tapi kalau kita melihat new planting di beberapa tahun belakang ini itu super susah. Terutama demoratorium. Kita melihat slowing down di supply ini akan sudah mulai kick in in my view. Jadi ini harusnya high price daripada CPO price ini harusnya relatifly sustainable in our view. Terus sebagian dari CPO itu paling ini Her berapa persen dari CPO sekarang yang dipakai untuk biofuel? Berapa persen yang dipakai untuk consumption? Ya sekitar 20 persen sih in roughly untuk biofuel dan oil kan juga lagi naik kan jadi kan ini satu-satu membus demand on biofuel juga. Terus equilibrium oil price sama CPO sekarang harusnya berapa lawan berapa? CPO berapa? Oil mesti berapa supaya biofuel itu bisa jalan tanpa subsidi. Itu saya belum update yang terakhir terakhir. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Jadi CPO harus dilihat equal equilibrium sama oil mana. Soalnya kalau misalnya CPO naik kencang oil naiknya enggak kencang berarti kan biofuel tekor kan mesti kan kalau tekor kan mesti subsidi pakai yang apa pengutan itu mesti dihitung pengutan itu tahan berapa lama untuk subsidi ya enggak? Itu yang harus kita tahu tapi di level gua rasa kalau biofuel dimatiin juga karena itu 20% kalau sampai CPO naik terus lebih dari oil terus kita one day have to shut down biofuel program the extra 20% do you think it will make the CPO price crash? My view sih enggak karena saya melihat bahwa oil trendnya juga naikkan jadi at least men-support juga tapi untuk kalkulasi break-even itu saya belum update yang terakhir ada yang tanya biofuel B20 bioafter kita sudah B30 B20 sudah lewat iya kan selalu problem CPO itu kan green what do you see perception do you think this green will affect the CPO price at level atau yang green pasrah i think seperti kayak call ya call ya dulu ini mesti lebih ke harga CPO atau harga share price mulai dari CPO dulu kan share price only move kan i i think ya kalau misalnya CPO CPO saya melihat bahwa sekarang juga pada mulai seperti utama yang udah pro comply banget adalah DSNG kan jadi sebagian tuh udah mulai comply dengan ESG dan bahkan kalau kita melihat juga new planting sekarang juga udah gak ada kan jadi mereka udah menuju ke lebih sustainability ya jadi ini yang harusnya CPO ini menurut saya itu cenderung tetap akan ada dikonsumsi gitu jadi itu my view ESG still still there tapi konsumsi juga untuk harga share price kalau menurut saya oke seperti juga dengan call call kan kalau dilihatkan pertama orang ngomong ESG tapi pas call price-nya kayak gini kalau kita melihat yang melakukan net buy atas call companies juga orang juga kan jadi my view mungkin menurut saya yang katalis paling dekat adalah third quarter earnings dan itu akan membush semua sentimen daripada CPO companies dan bahkan kalau kita melihat saat ini yang dari foreign net inflow juga udah mulai masuk terhadap seperti yang big names seperti Ali Lonsum kalau lihat tapi kalau yang lebih di SNG itu mungkin lebih konsisten tiap hari mungkin karena di SNG lebih comply terhadap ESG jadi yang ESG secara info ESG pasti lebih dapat banyak info compare dengan ESG paling kalau mau berdosa dosanya enggak banyak gitu kan ya ada pertanyaan si Riki ada pertanyaan Mbak Riki kamu tunjuk jari boleh enggak sih pertanyaan tulisannya panjang tanya sendiri Riki Wijaya bisa enggak kamu resen ini ada yang resen nih Pak Yamin silahkan Pak Yamin Anda kan reguler bertanya Pak Yamin kalau mau itu kamera dong saya cuma mau menambahkan beberapa informasi dan juga ada beberapa pertanyaan boleh ya silahkan jadi data yang Pak Harian tadi munculkan di pertama itu tentang tabel tanaman menghasilkan kalau yang pernah saya lihat punya sinar emas itu malah jatnya itu jauh lebih bagus daripada yang ditampilkan oleh Pak Haryanto yang punya DNSG tadi Pak jadinya dia pada saat tiga tahun itu sudah menghasilkan dan masih menghasilkan sampai dengan 25 tahun dia itu memakai bid dari kebun sendiri yaitu Damimat yang ada di Riau jadinya CPO itu pasti akan naik terus karena produksinya terpengaruh juga dengan musim jadinya yang produksi sekarang itu agak menurun karena pengaruh dari kemarau enam bulan sebelumnya jadinya dia dari saat berbunga sampai dipanen itu enam bulan dari pohon yang sama bisa dipanen itu punya rotasi dua minggu mengenai ISG sama sertifikat sebenarnya itu kan masalah geopolitik SPO itu sertifikat dari Eropa sedangkan Eropa satu hektar pun tak punya jadinya itu trik untuk menghambat kompetisi bisnis kompetisi bisnis sebenarnya kan kita harus bayar mahal-mahal dan sebagainya mereka dari minyak-minyak menabati CPO sawit itu adalah yang termurah dengan proses yang paling bagus karena punya rendemen dari 22 sampai 24 persen sedangkan minyak lainnya itu cuma belasan persen dari segi harga jauh sekali minyak goreng kita dari sawit sekitar Rp15.000 sedangkan dari minyak minyak-minyak lainnya canola dari olive oil dari minyak kelapa dan lain-lain harganya pasti jauh di atasnya sehingga itu merupakan ancaman bagi negara-negara Amerika dan Eropa penghasil minyak nabati lainnya pada saat ini Indonesia adalah penghasil yang terbesar dan sangat diuntungkan dengan kondisi itu untuk supply tidak mungkin akan nambah cukup banyak karena dalam beberapa tahun terakhir ini para konglomerat pemilik kebun besar itu memperlambat replanting mereka karena costnya itu tidak cocok dengan penjualan pada saat itu sehingga harga CPO saya memyakin akan terus naik karena supply-nya tidak bisa ditambah dengan cepat dan juga walaupun moratorium untuk pembukaan lahan sudah lewat jadinya boleh tapi pada kenyataannya kan masyarakat tidak mendukung itu kemudian dari segi lainnya yang perlu dikhawatirkan saat ini adalah ekspor itu freight-nya pengapalannya itu kan naik biaya pengapalan itu naik sekali itu juga mungkin bisa menghambat ekspor dari Indonesia pertanyaan saya ini kan kita melihat bahwa banyak kebun yang sudah cukup tua Pak Haryanto mungkin punya data untuk replanting itu berapa biaya per hektarnya Pak replanting dari replanting sampai dengan major kembali mungkin sekitar 4 ribuan itu jauh lebih murah dibanding kompisan new planting itu ada pembiasaan lahan dan biaya-biaya lainnya awalnya meratakan tanah segala macam kalau misalnya new planting sekitar 6.000-7.000 sampai dengan major kalau misalnya di planting sekitar 4.000-5.000 sampai major lebih murah dan mungkin tadi mengenai new planting belakangnya emang super slow banget kalau kita melihat jadi ini harusnya mensupport kenaikan daripada CPO price yang tadi saya cerita bahwa kenapa downtrend dari 2012 sampai dengan tahun kemarin itu karena new supply itu kick in dan sekarang kita melihat inventory di Malaysia juga rendah dan bukan cuma Indonesia doang bukan cuma CPO doang tapi edible oil semuanya juga real jadi kita percaya bahwa ini harusnya tetap bagus dan kita percaya bahwa share katalis yang paling dekat adalah terpoter earnings dan semua itu kan bukan spot mereka kan perdagangan kontrak jadi efeknya itu kan gak sekarang enggak kalau misalnya mungkin yang ada kontrak itu lebih seperti Aali tapi kalau misalnya yang kayak lonsum itu mostly spot terutama karena dia jual ke Salim Pomas jadi kalau yang saya nanya-nanya experience saya sebagai komoditi analis saya melihat bahwa ini mostly adalah spot kecuali mungkin Aali yang mencoba untuk meng-cap presby Oke terima kasih Pak Arianto terima kasih cerita oke berikutnya akhirnya Pak Riki sudah tujuh jari silahkan Pak Riki buka micnya pertanyaan lu banyak kalau yang bacanya capek halo halo Pak Arianto ya thank you Pak mau tanya Pak kalau emiten yang CPO tapi dia produknya langsung diturunkan ke consumer good Pak contohnya misalnya kayak TBL SMP itu dengan kenaikan harga CPO ini mereka bisa dapat pengaruh positif juga enggak ya Pak ke income atau mungkin enggak kalau TBL itu kan juga ada pabrik biodiesel dia kan ada jual fame juga ke Pertamina nah biasanya dengan kenaikan CPO ini apakah harga jualnya itu bisa ikut naik atau karena dia itu lokal jadi sudah dibatesin kalau TBL mungkin kalau Bapak Ibu mungkin kalau mau play on di stocks kita kan sebagai investor saham bukan sebagai owners dari pesan tersebut kita cari yang benar-benar lebih ke pure play mungkin kalau bisa seperti kalau TBL mungkin story-nya bukan ke CPO karena CPO yang Tunas Baru Lampung yang kurang produktif itu emang rata-rata berencana untuk di-convert menjadi sugar-related jadi menurut saya untuk Bapak pengen play on CPO price di TBL itu bukan good stock untuk di-play jadi mungkin Bapak bisa cari play yang pure play-nya yang lain kalau misalnya SMP mungkin itu masih ada benefit karena saya tahu bahwa SMP sendiri baru mulai profit di terkotor tahun lalu dan saat ini PBV juga masih trading yang tadi saya share itu masih di bawah min PBV jadi saya percaya bahwa upside potensial masih ada untuk SMP karena kan selama earnings-nya di-cover itu pasti orang bullish on di stock tersebut jadi SMP masih bisa play tapi kalau tunas baru lampu mungkin menurut saya bukan appropriate play untuk CPO play kalau my opinion SMP itu karena ada konsumernya kenaikannya nggak bisa segila pure plantation kalau level CPO kayak gini you don't want to touch CPO yang ada konsumer karena konsumer itu nggak gini CPO kan harganya udah naik dari average yang dulu 3.000 sekarang 5.000 lebih udah naik berapa persen ya kan udah naik almost double emang bimoli lo di market naiknya double enggak juga kan berarti your margin nggak fully you don't fully enjoy the increase of the margin from the increase in the CPO price ngapain lo beli company yang ada konsumernya kayak gini lo mesti beli company yang pure planter kalau memang mau playing on CPO bener nggak R iya agree jadi sebaiknya play on the pure play kalau sama cinta salim tinggal long samnya doang kan bisa di play kalau punya si Narmeh yang smart itu nggak liquid nya ya download nya oke thank you sih thank you Pak Arianto apalagi mau tanya tuh bener tanya gitu kan saya tunjuk jadi males baca nih kalau misalnya si itu kan indofood kan lc nah kalau ini di luar sedikit di luar si itu gimana ada ada benefit maksudnya benefit gini buat itu buat sam tersebut maksudnya mungkin lebih lebih kepada security dalam mendapatkan sales volume karena kan semuanya pasti akan dimakan oleh CCMP kan kalau misalnya average selling price nya langsung mengklaim bahwa dia mengikuti harga internasional jadi harga sorry harga yang berlaku jadi isu mengenai mungkin travel pricing dan sebagainya itu seharusnya terjadi pot kok ada yang tunjuk jari lagi kecik kiranya nilani pudani silakan selamat siang pak harianto siang bu dia antara semua selamat siang ciri pak harianto saya mau tanya antara yang upside nya masih halo sorry suaranya putus putus bu antara semua saham CPO yang upside nya masih jauh masih masih jauh itu yang mana pak makasih kalau saya ibu lihat disini kelihatan PI bencat kalau saya melihat kita menggunakan PI bencat disini kalau bullish something happen katalys pasti akan mengarah at least ke min min PI kita lihat disini Ali sampai trading di PI saat 11 kali dibandingkan min sekitar 15 kali jadi potilan upside Ali masih besar launch juga besar karena disini saat ini power PI masih 10 kali sedangkan min PI adalah sekitar 14 kali DSNG juga masih besar saat ini masih 6 kali min PI sekitar 11 kali TAPG juga masih ada potensial sekitar PBV sekitar 10 kali dan min sekitar 12 kali jadi saya melihat sebenarnya kalau ibu kalau ibu pengen play on yang cepat mungkin biasanya adalah yang big cap karena liquidity kan matters terhadap pergerakan nangasam mungkin seperti Ali sama Lonsum itu salah satu yang biasanya yang digantungin orang cuman kalau melihat flow-nya mungkin ibu bisa lihat flow-nya si DSNG konsisten berapa hari ini berapa belakangan ini itu dibeliin terus oleh foreign jadi saya melihat buying power terhadap flow daripada ke DSNG ini konsisten jadi akan support terhadap share price juga jadi mungkin Ali Lonsum dan DSNG yang menarik terima kasih terima kasih terima kasih silahkan Pak Untung halo masih di mute Pak Untung kok dia enggak ini ya halo halo kedengeran akhirnya akhirnya oke halo silahkan Pak Untung halo ya kedengeran Pak Untung sudah bisa Pak halo ya Pak Untung silahkan tanya silahkan Pak terima kasih cerita Pak Hiryant mau tanya sehubungan dengan beberapa itu news mengenai CPO digunakan untuk bahan bakar pesawat apakah Bapak ada info siapa yang perusahaan apa yang terlibat juga dalam proyek untuk percobaan ini sehubungan dengan rencana dipergunakannya CPO menjadi bahan bakar pesawat pesawat tebang terima kasih ya itu pembicaraan atau news tentang rencana mencampur dengan aktur itu sebenarnya sudah lama ya saya sudah dengar mungkin sekitar tiga tahun yang lalu tapi kita lihat realisasinya karena kan sebenarnya kan demand on aktur sendiri kan saat ini kan juga berkurang jauh kan karena kita tahu bahwa international flight atau flight juga turun dalam kan again untuk siapa yang terlibat I think kita akan eksplor lagi lebih dalam silahkan ada pertanyaan lagi siapa lagi itu tadi wah rame edius ya Pak edius terima kasih terima kasih cuai cerita Pak adianto saya mau tanya ini kalau saya lihat Ali dalam bulan ini dari tanggal 1 sampai kemarin semalam itu kajet buang terus itu hampir 100 M kalau saya kalau saya apa Ali kan lagi mau bagi dividen di Senin mengapa ya kajet yang harusnya megang gitu banyak CPO lagi naik dia buang barang gitu banyak ya terima kasih pendapatan my view sebenarnya totalitas tetap ada yang namanya share price dan Ali kan juga sebenarnya bukan seperti yang Cicoy tadi cerita bukan something yang bukan perusahaan yang bisa dibilang berplay untuk ESG compliance jadi mungkin beberapa orang yang memanfaatkan momentum jangka pendek tapi saya percaya sih Pak ini again dengan nanti terkotor earnings keluar ini akan jadi bullish momentum terhadap sektor secara keseluruhan dan Ali harusnya sebagai big sector dan dengan liquidity yang cukup besar ini harusnya tetap naik Pak terima kasih Pak terima kasih cerita thank you terima kasih Pak flow sale aja Pak itu lagi ada seller seller kelar terbang Pak Hasim Tung Hasim tadi udah tanya kok tangannya hilang lagi silahkan tuh unmute the mic Hasim gak jadi tanya ya itu coba unmute the mic coba saya unmute 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 mic-nya Pak Hasim Sutanto mic-nya masih belum di-unmute iya akhirnya iya oke iya Pak Haranto kalau lihat dari sekarang ya lebih baik invest di CPO atau batubara atau oil crude oil crude oil ya dari dari sekarang melihat ya dari saham saham sekarang melihat lebih baik invest di crude oil apakah pegas atau CPO atau coal batubara oke thank you Pak Hasim again my view disini harga CPO harga batubara ini sudah mencapai all time high-nya tapi saat ini harga sahamnya itu baru naik baru belakangan ini kalau kita melihatkan sebenarnya kayak batubara sendiri baru naik di bulan September sebelumnya legat banget kan jadi saya melihat potensial upside daripada perusahaan batubara ini masih besar terutama mungkin menjelang nanti akhir tahun karena kalau dilihat juga batubara ini sendiri juga disupport oleh foreign info ke saham-saham tersebut jadi walaupun mungkin berapa dari mereka gak compliance tapi again every day kan fund manager selalu mencari return dan kalau dilihat saat ini yang bullish adalah commodity play seperti kayak batubara mengenai CPO CPO saya juga saya percaya ini ada potensial upside yang cukup besar karena kita lihat yang tadi saya gambarkan kenapa saya atribut kenapa harga saham-saham CPO belum terlalu besar karena kita melihat daripada harga jual di sini harga jual ini saya ambil dari DSNG yang laporan kongan sudah keluar sampai dengan bulan 6 ini masih belum merefleksikan harga domestik yang speak up belakangan ini kalau kita melihat di sini ini saya dapat dari teman saya KPB ini harga bahkan terakhir sudah sekitar 13 ribu compare to harga average selling price di DSNG yang bulan Juni ada sekitar 8.900 speak up signifikan dan kita tahu bahwa untuk commodity company ini selalu yang lebih sensitif terhadap laba bersih bukan volume bukan sales volume tapi kepada selling price jadi saya percaya bahwa third quarter fourth quarter earnings ini akan jump signifikan jadi menurut saya Bapak bisa spread antara batubara dan CPO di sini lebih baik mana ya batubara atau CPO kalau batubara sudah jalan sebagian kalau CPO ini menurut saya masih still very beginning daripada upcycle ya oke terima kasih banyak ya Pak Arieto oke sama-sama terima kasih ya terima kasih oke coba lagi tanya nih jadi pertanyaannya tadi apa CPO versus call ya call oh itu coba lagi CPO kalau itu udah jalan iya benar mas Indonesia tuh gak ada proxy oil bener gak iya kalau medco juga nge-bottom line gak terlalu meter terhadap perubahan oil Indonesia tuh gak ada oil beneran gak ada proxy oil cuma ada call sama CPO call itu problemnya recovery lebih cepat di mas CPO karena take 6-12 month doang recovery supply kalau CPO 4 tahun jadi kalau sama-sama supply problem mendingan CPO ini yang matanya CPO di harga berapa karena menurut harga saham Ali mulai turun di CTR kalau ada pertanyaan makanya tak seorang harga berapa CPO yang akan mempengaruhi saham-saham CPO tuh mulai turun gini saya ngeliat bahwa mungkin menurut saya bukan lebih ke situnya tapi lebih ke sentimennya instead of hanya harga CPO only kita ngeliat bahwa sekarang sentimen untuk CPO sendiri itu belum terlalu belum terlalu sebulis daripada call saya percaya bahwa earnings atau laba bersih laporan keuangan atau kuota yang akan publis antara Oktober dan November ini yang akan jadi katalisnya jadi saya lebih matter terhadap laba bersih dibandingkan perubahan daripada harga CPO tersebut mungkin kalau misalnya benar-benar akan jadi beris banget itu kalau misalnya harga CPO di bawah Rp4.000 karena sekarang di sekitar mungkin kemarin sekitar Rp51 dan spotnya saat ini sekitar Rp49 tapi again saya percaya bahwa earnings momentumnya ini akan menjadi strong banget untuk pergerakan harga CPO ini ada pertanyaan lagi Toto Setiawan silahkan unmute halo silahkan tanya Pak Pak Har terima kasih saya mau tanya walaupun seolah-olah sektor CPO ini bullish sekali tapi paling di semua sektor pasti ada risknya kita disampaikan mungkin dua atau tiga faktor yang menjadi risk dari sektor CPO terima kasih benar saya kalau risknya kalau misalnya tapi ini amit-amit adalah kalau misalnya di Kalimantan sama di Sumatera itu lockdown karena COVID-19 case naik jadi itu kan lockdown itu pasti akan membuat production mereka turun karena itu akan membuat susah terreflex segala macam tapi let's say kalau misalnya lockdown pun itu juga sebenarnya Indonesia sebagai negara terbesar dari produksi CPO ini akan membuat harga CPO tersebut itu akan kembali bagus tambah bagus tapi untuk mungkin area-area yang di lockdown tersebut itu yang membuat sentiment negatif terhadap spesifik sampel tersebut saya lebih lihat risikonya disitu kalau untuk overall general saya melihat risikonya lebih disitu risikonya satu Srimulial ini naikin pajak ekspor penghutan-penghutan CPO langsung cuannya nggak masuk company tapi masuk government ya nggak jadi risiko paling caklat itu itu penghutan-penghutan entah itu ekspor CPO atau penghutan apapun itu atau DMO nanti kalau harganya naik terus kan pasti minyak goreng mahal jadi terpaksa DMO minyak goreng jadi lo nggak full potensial dapat kenaikan harga CPO-nya dan penghutan-penghutan pajak itu mindain cuan dari kantong perusahaan ke kantong pemerintah bikin pemerintah nggak ada sahamnya kan jadi kan sahamnya kena jadi menurutku risiko paling gede ya itu penghutan sama DMO terima kasih terima kasih itu ada Pak Benny Pak Benny silahkan unmute oh saya unmute silahkan Pak suaranya suaranya pecah-pecah yaudah ini mau nanya emitter yang banyak ekspor keluar siapa aja ya emitter yang paling banyak ekspor keluar negeri itu siapa aja dibanding dipakai di dalam negeri saat ini yang sesuatu ekspor yang gede sebenarnya Asra Agro karena dia mengklaim sekitar hampir 50% yang ekspor tapi saya melihat bahwa baik ekspor keluar atau mungkin harga domestik misalnya jual domestik pure seperti lonsum karena lonsum jualnya ke adalah semuanya diserap oleh mostly diserap oleh sel informas itu adalah terjadi keseimbangan antara harga atau realize receive antara jual domestik itu menharga jual internasional karena kan ini semuanya kan mekanisme pasar semuanya menurut saya itu akan jadi sama baik jual domestik ataupun jual luar karena itu jual domestik pun pasti harga domestik itu akan terjadi spread antara ekspor levy dan ekspor taxnya jadi menurut saya ya again untuk CPO ini sama aja untuk yang play on banyak ekspor yang ekspor keluar kena pajuk ekstra pajuk jadi bukan berarti ekspor keluar itu lebih cuan mereka ada pajaknya kan ekspor tax itu cuma untuk eksporter oke terima kasih siapa lagi mau tanya jadi tuntasin ya tanya saat ini untuk CPO tunggu di chat saham CPO apa di cover oleh Pak Haryanto nah Harp pertanyaannya itu ini saat ini saya saya bukan cover CPO saya sebagai strategis tapi yang di cover oleh Mireya itu Aali sama Lonsum dua itu kok yang lain belum Pak Pak nanya boleh Pak silahkan kalau Wilmar dia emiten gak Pak ya Wilmar gak listed di Indonesia di luar di Singapura ya punya CPO cover Indonesia yang bagus-bagus di Singapura ada Buntama ada First Resources itu semua listednya di Singapura tapi kita gak bisa beli ya kecuali langsung beli di sana Alan tuh tujuh jari Alan silahkan tanya terima kasih kesempatannya Pak Haryanto mau confirm aja apakah harga CPO sekarang ini belum harga saham CPO itu belum menyesuaikan dengan harga CPO karena masalah costing harga pokok produksinya karena inventory-nya belum matang dan cost of production-nya cost of cost of goods-nya belum murah ya Pak berkata Pak terima kasih oke gini coba dilihat-dilihat dari sini saya melihat dua faktor yang pertama adalah karena kelihatan gak ini harga jual yang di SNG ini jadi saya melihat dua faktor Pak yang pertama adalah karena harga jual daripada listed company ini baru kelihatan sampai bulan 6 dimana saat ini dari SNG bulan Juni itu sekitar 8.900 nanti quarter baru kelihatan harga jual yang spike up yang seperti kita lihat di KPB ini yang sampai saat ini adalah sekitar 13.000 yang kedua mungkin menurut Bapak adalah karena cost of production cost of goods-nya naik ya karena kalau kita melihat bahwa Indonesia ini let's say di cat ini ya yang warna orange itu adalah di awal tahun ini itu terjadi sebagian terjadi penurunan production karena time lag impact daripada kekeringan di 2019 jadi ada berapa cycle kekeringan karena cycle keringan itu pengaruhi daripada production biasanya 6 bulan dan nextnya lagi adalah sekian bulan ini memang kalau misalnya production turun seperti yang tadi rule of thumb yang di awal ini saya cerita bahwa mostly cost per hektare itu relatively sama tapi kalau misalnya production turun cost per unit itu akan naik ini salah satu faktor yang membuat net income daripada perusahaan CPO belum bagus di first half tapi nanti kita melihat bahwa kita melihat bahwa di pola di sini bahwa production recovery itu di second half jadi cost per unit akan turun karena recovery daripada productivity sama harga jual lebih tinggi makasih pak prinsipnya average cost turun karena production naik karena cost per hektare orang-orang lebih sama dengan productivity lebih rendah di first half karena timelake kekeringan di 2019 ini emang cost per unit jadi naik tapi nanti once recovery yang kita melihat di sini polanya recover ini data dari GAPKI harusnya cost per unitnya jadi normalize jadi lebih rendah oke pak oke pak makasih pak siapa lagi matanya mumpuk ada ahlinya disini ini ini ada yang nanya di chat view on ssms nbwpt saya belum bahas di sini pak harap dari view on ssms ya sms salah satu yang mungkin ya sms salah satu saham yang emang produktivitasnya tinggi tapi again bagi tapi kan dia punya hutang cukup besar jadi mungkin playnya yang others aja kalau misalnya bapak ibu pengen play liquid yang mempunyai clean balance sheet dan others gitu pak kalau misalnya bwpt in my view sih intersexpnya cukup besar jadi belum ke reflect di laba bersihnya pergerakan arka SPO nya ini jadi ya better playnya yang others juga bwpt itu high beta mungkin kalau teman-teman buat trading ya ibu cukup liquid sih ibu harus admit bwpt itu trading sektor apa kebalikan dari CPO dan coal konsumer lah kalau CPO kalau CPO turun konsumernya high biaya konsumer itu semua bayang dari CPO CPO adalah cost of konsumer actually no commodity is the cost of consumer jadi kalau commodity naik konsumer itu suffer karena marginnya kena dia belum tentu bisa pass on ke kita konsumer ini karena processing power kita kan naiknya berapa bulan setelah komoditi naik jadi komoditi naik dulu marginnya konsumer kena dulu konsumer sektor ya berapa bulan kemudian rakyatnya kaya baru bisa beli konsumer konsumernya baru bisa pass on cycle nya selalu kayak gitu jadi sekarang kalau CPO memang gila semua konsumer itu harusnya suffer nanti kayak Unilever gitu pasti suffer karena marginnya kena perusahaan CPO yang benefit dengan foreign info cuma yang ESG ya kan Har gak ESG gak mungkin kalau dilihat yang kita lihat bahwa kalau dilihat konsisten konsisten terhari beli itu adalah DSNG kita ngeliat itu kalau compare Ali sama Lonsum masih kadang ad flow kadang inflow ya mungkin kalau bagi yang pengen play pure dengan ESG bisa dengan DSNG nah pasti tanya tapi kok Unilever malah terbang gue kasih tau kenapa kalian lihat itu itu ini lah dia bertanya Unilever kenapa terbang kalian lihat Edo deh Edo itu MSCI index punya ETF Edo ini kita udah hampir 3 minggu ya bener gak lo kan strategis juga hampir 3 minggu ini dapet inflow di inflow yang saham-saham lain itu ada outflow outflow ini mungkin fund lokal fund asing Unilever karena fund lokalnya 0 gak ada lawan jadi waktu inflow dia naik doang karena lokalnya kan sudah udah tinggal 4 fund doang yang punya dari 25 fund cuma 4 fund yang punya Unilever kalau gak itu yang menghajar dari Unilever 8000 ke 4000 kan fund-fund lokal jadi waktu ada inflow orang asing tuh beli Indonesia lu pikir beli saham satu-satu enggak ya belinya cuma satu basket ETF Edo MSCI atau ETF apa salah satulah Futsi jadi mereka begitu masuk basket itu dibagi proportional ke saham-saham yang ada di basket itu semua saham di cap naik itu karena inflow di Edo nah yang lain masih ada offload kayak misalnya lu masuk di BCA lu masuk di BRI masih ada seller tapi kalau masuk Unilever udah gak ada seller jadi Unilevernya naik ceritanya cuma begitu nah 2% dari Unilever itu kan tapi gak ada seller as simple as that kalau fund lokal gak mungkin pomo ke Unilever enggak kita malah lihat wah bagi yang masih punya sisa kesempatan jual kalau reverse itu ingat ya ini foreign foreign bisa masuk bisa keluar jadi kalau ada foreign keluar itu siapa yang nampung Unilever juga terpuruk lagi selama top line-nya masih belum growth ya top line-nya masih minus ini bapak strategis depan saya ini Unilever tuh top line-nya sales-nya aja minus apa lagi mau tanya tadi ada yang tanya gak di list tentang CPO udah ngerti semua kenapa kita lumayan bulis ada yang tanya tentang biodieselnya TBLA ini ada yang tanya tentang biodieselnya TBLA TBLA itu kalau kalian buka itu cuanya dari gula tadi kan si Heriantan udah bilang cuanya dari gula bukan dari CPO CPO-nya udah jadi minyak goreng sekarang pertanyaanku CPO naik minyak goreng udah naik 50% belum kalau belum naik 50% marginnya kena simple gitu ini pahal ada yang menariknya kenapa S-Gro gak disinggung bukannya sampai dengan cu2 udah bagus performance-nya takut masih ada kasus lama kasus lama apa kasus lama apa ya terus ada Vio aku juga gak tau ini kayak aku gak ingin S-Gro sebenarnya juga bagus ya karena dilihat juga dia biasanya production-nya lebih tinggi di second-second semester-nya cuma itu maksud sih eh sorry terlanjuti sorry S-Gro juga sebenarnya harusnya bagus ya karena kita tau bahwa S-Gro biasa polanya production-nya lebih banyak di semester-nya kedua padahal kita tau bahwa tadi harga CPO terutama domestik yaitu spike up-nya di semester-nya kedua jadi harusnya S-Gro juga terbenefit cuman again saya tadi belum masukin aja terhadap cut-nya tapi harusnya saya ngeliat S-Gro juga salah satu beneficiary daripada kenaikan ini apa karena S-Gro itu kurang liquid tadi ya Pak liquidatingnya agak mungkin yang paling liquid ya seperti ahli langsung aja sih iya iya ahli langsung sih kalau misalnya buat invest atau buat trading lebih enak yang yang disebutin Pak Har tadi sih beberapa nama mungkin aku coba cari beberapa pertanyaan disini sih oh iya Pak Har itu kalau bener gak kalau LCP itu yang paling murah EV per hektare sekitar 4.000 USD lebih murah daripada nanam sendiri nanam itu sekarang berapa ya kosnya 10.000 kos sampai mecat itu sekitar 7.000 USD sampai mecat jadi umur 0 sampai umur 4 memang longsung yang paling murah dari segi EV per hektare dan tadi juga kalau kita ngeliat dari segi PE band itu juga masih minus 1 jadi longsung salah satu yang kita ngeliat potensi upside-nya masih besar tapi gak bisa lihat EV per hektare doang mesti lihat yuk per hektare potensi punya yuk per hektare jauh di bawah dibanding di SNG atau TAPG jadi kalau misalnya EV per hektare kan lo bayar berapa per hektare tanah lo punya kalau lo bayar murah itu masih ada alasan kalau lo bayar tanah yang murah tapi yuknya jelek yang sama aja bohong kan kita ngitungi cuan per hektare jadi bukan cuma EV per hektare EV per hektare itu cuma berapa lo bayar untuk tanah CPO lo lihat cuan per hektare lo lebih penting jadi lo mesti lihat kombinasi antara EV per hektare plus yield per hektare ujung-ujungnya cuan per hektare kalau cuan lo banyak lo willing to pay more karena tanah lo mungkin lebih subur bibit lo lebih bagus atau apalah atau nyolongnya lebih dikit longsame itu nyolong longsame itu rakyat sekitarnya itu lumayan tidak bisa dikontrol that's why it's always cheap kalau yang yoke per hektare yang returnnya paling tinggi siapa DSNG DSNG one of the highest tadi yang saya cat SSMS juga tinggi oh berarti mungkin the younger dia punya yes the younger izinnya itu pasti lebih tinggi yang ini bisa lihat nih cat saya ambil dari persen-persen DSNG ini DSNG yang paling tinggi ya untuk tahun 2020 ya jadi ini dengan yield yang tinggi ini tentu berarti marginnya paling tinggi itu except di bawah kan SMP lebih di bawah lagi Ali di bawah juga itu makannya itu makannya murah jadi jangan cuma lihat EV per hektare lo mesti EV per hektare lo berbandingin sama yield karena produktivitas maruh Ali the biggest market cap maksudnya Ali the biggest market cap jadi foreign flow masuk pasti akan masuk sana dulu foreign flow keluar yang masuk dari Edo karena Ali masih di Edo tapi foreign yang aktif keluar jadi selalu ada ada lawannya lo lihat Ali pasti ada lawan di marketnya di Ali gak konsisten foreign info DSMG paling bagus udah play car tapi DSMG kemarin ada berita itu ngaruh gak sih Cik placement placement 100M kasih gue aja bukan 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 placement yang ada kasus tuh aduh didenda cuma 1M di denda cuma 1M enggak kasus itu cuma 1M itu kasus itu karena apa ya KPPU daerah sana biasa rakyat itu 1M doang selesai soalnya kalau ada story-story ada berita gitu kan kadang kita agak khawatir ini apa berita harus dibaca badan beritanya gak cuma title-nya doang itu cuma duitnya 1M lagi 1M terhadap laba bersihnya juga gak material banget sih gatel doang lihat dulu laba bersih secara seruan desainnya gimana kalau misalnya mal gitu mungkin ya justru waktunya untuk beli TAPG gak ada di cat ini belum waktu itu TAPG kayaknya belum IPO di cat ini ya kan TAPG belum IPO belakang TAPG kalau dilihat di band di bawah juga tapi belum terbentuk ini baru dari bulan Mei jadi belum kelihatan secara jelas sekolanya tapi ini dari segi masing-masing di bawah ini ada yang resen Pak Simon Pak Simon mau nanya silahkan cuma mau nambah informasi aja Cik makasih waktunya cerita Cicuai Pak Rianto cuma nambah info aja terkait CPO ini sebenarnya kenapa di FMCG saya kan kerja di dunia FMCG jangan dipayangin CPO itu cuma dipakai untuk minyak goreng doang karena CPO itu benar-benar pemakaian di industri FMCG itu gede banget khususnya pengganti susu atau skimik powder jadi CPO itu bisa dirubah sehingga punya karakter yang mirip sama susu jadi yang kalau misalnya kita beli produk kayak ice cream ya coklat ice cream non-dairy itu yang tulisannya non-dairy creamer itu 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 CPO itu aja Cik kosmetik juga punya CPO betul Cik jadi implementasi di FMCG gede banget dan impactnya pasti gede banget thank you Cik ada pertanyaan kenapa di SMG net profit marginnya kecil banget karena utang utangnya di SMG lumayan gede dia ada berapa triliunnya utangnya jadi ada interest expense net profit marginnya apalagi nih pertanyaannya TAPG TAPG kita waktu itu udah bawa orangnya ngomong disini kan Rit bisa nonton di Youtube kita bisa nonton ulang itu bagusnya dia pakai AI jadi dia lebih efisien pakai pupuknya ini kan ingat waktu kita bahwa ownernya TAPG terus di SMG itu harga CPO masih berapa kan kita udah bullish cuman siap CPO belum meredak sampai sekarang ini baru tahun ini meredaknya tapi the idea TAPG pakai AI itu sebenarnya cuma satu supaya bisa rationalize pupuk pupuk itu costnya lumayan tinggi berapa persen nyahir pupuk ya bisa sekitar 30% 30% dari total cost labor kayaknya 20% dan itu sebenarnya pupuk kalau pakai AI bisa langsung ketekan karena sebenarnya pupuk kalau misalnya salah satu cost yang terbesar kalau misalnya tanaman nggak berdapat merata itu sebenarnya dia akan pengaruh terhadap produktivitas tanaman jadi emang harus pakai yang mungkin AI salah satu yang strategi yang bagus untuk membuat semuanya dapat pupuk secara merata itu dia try to cut cost lah basically apalagi SGRO tuh soalnya kenapa kita nggak gitu ngeliatin karena nggak liquid kalau fun-fun view-nya nggak liquid tapi company-nya bagus kalau nggak salah dia mau ada placement tuh SSMS tuh yield-nya tinggi ya makanya SMS memang yield-nya bagus ya SMS yield-nya bagus dan berada di satu hamparan ya jadi karena satu hamparan jadi cost logistiknya jauh lebih murah disitu jadi yang salah satu berarti produktivitasnya tinggi profit margin-nya berarti tinggi kan disitu apalagi yang bertanya emiten CPO beli IPS beli IPS paling besar apa ya terus itu belum yang penting kan earnings growth semuanya mungkin Bapak Ibu bisa lihat lebih ke earnings growth-nya karena yang lebih sensitif biasanya adalah yang cost per unit-nya rendah dan biasanya itu lebih ke pure play pure play berarti kan mungkin lebih ke DSNG kalau langsung kan ada kayak rubber-nya ada bibit-nya jadi mungkin yang benar-benar play-play aja kalau mau ini ada yang banyak nih topik lu personal apa nih kalau CPO jangan lihat topiknya mirai personal aja kan kita tiap bulan kita keluarin topik kan ya 8 topik sebenarnya saya udah jadi report untuk money strategy dan itu akan publish itu topik money strategy saya jadi yang diluar cover oleh foundation analis itu emang masuk ke DSNG karena kita melihat bahwa satu ya yield-nya tinggi banget compared to others jadi profit margin itu tinggi dan kedua kita melihat di support oleh bank powers daripada foreign jadi again di sini saya melihat seharusnya ini salah satu yang saya suka antara money flow hitungan valuasi pobotnya lebih besar dimana daripada gue yang jawab gue tanya Her Her flow sama valuasi penting mana lebih penting flow sih karena selalu kan mungkin gini ya kalau price action kan tergantung siapa lebih besar antara foreign eh lebih besar antara buying atau selling kan kalau money flow kan berarti ada bantuan terhadap buyingnya jadi di sini money flow itu penting menurut saya valuasi is matter valuasi karena everyday kalau misalnya ada flow itu agak sulit untuk mencapai valuasi tersebut ada orang lain yang jawab jadi bukan gue doa yang jawab jadi itu memang sebenarnya kejadian di market itu yang paling penting nomor satu flow ya Her jadi sekolah yang jujur aja nih sekolah valuasi itu semua boceh kita sama-sama siapa kan you know I know karena selalu matter of supply and demand kan kayak harga komoditas supply and demand kalau misalnya ada flow kan pasti selalu ada buying kan ada demand itu yang akan support price nah ini dua orang CFA udah punya view yang sama jadi kalau yang sekolah-sekolah yang penting itu flow apalagi nih apakah CPO mencapai puncaknya mendekati tahun Imlek biasanya gitu ya Ed iya biasanya menjelang Imlek itu nanti belinya permintaan daripada China permintaan permintaan dari China itu akan naik dengan sini itu akan akan memboost karena kalau kita melihat tadi inventory di China sendiri kan rendah kalau kita melihat tadi catnya dan kita melihat trend yang export ke China juga itu trendnya naik jadi again ini harus men-support price apalagi pada saat ini kan inventory di Malaysia juga lebih rendah jadi again di sini harus men-support terus apalagi harga CP apakah masih tinggi di April atau April sudah mulai nyungsep nah loh kita sudah harga nggak nggak mudah ya tebak harga karena kita melihat juga seperti kayak Dorav Misri juga sering yang ekspert banget di CPO yang penting adalah menurut saya adalah trend trend itu yang menentukan trendnya kita percaya at least mesti positif sampai dengan first cue sampai dengan April again itu kan sudah selesai daripada apa selesai daripada Chinese New Year dan itu mungkin ada normalized tapi again saya percaya sih nggak akan normalized terlalu dalam ya karena kita tahu bahwa tadi inventory rendah dan sepertinya sekarang production di Malaysia juga terganggu dengan COVID-19 yang di lockdown ada view yang kata Uni Eropa menemukan biodiesel sawit itu mengurangi emisi gas rumah kaca kan mereka kan yang kayak kempen bahwa sawitnya itu selalu dirty nggak ISC sekarang mereka mau pakai sawit untuk biodiesel kata paling green itu saya belum melihat secara detail tapi again biasanya Eropa itu kurang men-support karena kan ini kan kompetisi bisnis kan kalau itu emang kejadian sih itu akan bagus banget sih karena kan mereka lagi krisis energi kan mungkin salah satu yang yang paling murah ini menurut ini ya konferensi sekarang saya belum belum ikutin yang kemana ada Gatras yang nulis katanya Uni Eropa Uni Eropa menemukan biodiesel sawit itu paling green diantara yang yang lain misalnya kayak sunflower sama soybean sama satu lagi komparisonnya ripsid oil jadi ini mungkin ya mungkin teoretically saya emang menurut saya sih masih satu yang paling girinya karena kan semuanya kan dia kan nggak ngacop-cop balik kan jadi maksudnya udah tanam sekali 25 tahun kalau yang lain kan masih kalau yang macam soybean kan itu masih harus dipelanting lagi untuk ada makan jadi in my personal view sih itu CV lebih gilin biodiesel sama bioetanol bagus biofuel dengan bioetanol kita mana bisa bikin etanol etanol dari jagung kan jagung buat makanan ayam aja kurang jadi kita nggak mungkin ke etanol 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 jagung sama soybean kan kita nggak punya dua-duanya tebu sih kita gula masih sopit jadi kayak arah etanol nggak mungkin jadi kita bisanya biofuel si PO apakah dengan COVID melandai itu yang nomor satu restoran harus buka kalau restoran buka itu minyak goreng makanya kenceng gorengan-gorengan kenceng kalau office buka lo di kantor juga pada beli gorengan nah itu kan CPO semua yang di goreng saya juga cek sering ke mall sebelah kan ini itu jauh lebih ramai dibanding dulu jadi ini berarti konsumsi terhadap CPO ini akan banyak ya seperti yang tadi Cikla yang ngomong berarti kan demand dari segi downstream-nya itu bagus dan tentu ini akan bersupport price-nya sama ini Pak sebentar lagi akan ada di Vavali apakah Bapak menurut Bapak CPO akan mampu ke 5.500 ringgit Malaysia di Q4 projections only God knows tapi ini memang di Vavali itu pasti akan akan di Vavali itu akan mensupport karena kalau kita melihat tadi kan inventory India rendah dan di Vavali pasti akan karena kan permintaan itu biasanya masak-masak kan itu permintaan atas minyak minyak edible oil itu akan naik dengan sendiri ini pasti akan permintaan terhadap ekspor ke India itu akan naik tentu ini akan men-support CPO price cuman kalau sampai 5.500 mungkin only God knows Pak Suwanto nih silahkan Pak mau tanya ya thank you Cicuai cerita Pak Hari saya mau nanya dari tadi nih karena belum dibahas itu kalau apa support sama resistant Ali sama LSIP diberapa tuh thank you Pak Hari mungkin gini ya karena support sama resistant saya cuma melihatnya gini sih Pak CPO price sekarang spike up signifikan udah mungkin all time high sekarang harga sekarang masih jauh dibandingin all time high-nya Ali sama Lonsum di tahun 2011 itu kita sebagai benchmarknya ya dan saya percaya disini mungkin supportnya itu mungkin udah bukan sebagai satu support karena mungkin lebih ke resistannya ya resistan again kita lihat aja let's say di 2011 berapa Pak itu my simple simple masalahnya saya mau average down nih Pak average down beli kapan Pak oh udah lama lah kenapa gak pakai uangnya buat beli saham yang lain Pak lebih ada potensi naik gitu ya ya enggak just a top oh enggak soalnya kan saya pikir dari segi likuiditas kan dua saham ini lebih likuid ya gitu itu aja sih nunggu 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 keluar pasti saya saya percaya ini akan naik oke oke thank you Mungkin kayaknya karena Yudi hari ini absen Mungkin pertanyaannya udah cukup kali ya Kita mungkin masuk ke closing aja kali ya Nanti untuk chart akan kita share di grup aja ya Chart saham-saham teknik, saham-saham CPO Dan chart untuk CPO-nya sendiri Nanti aku akan share ke grup Nanti aku minta Yudi bikinnya Mungkin itu dulu kali ya Ci ya Sama Pak Haryanto ya Terima kasih banyak loh Pak Har Udah memberikan edukasi ke teman-teman Mungkin ada closing statement gak Ci? Atau sama Pak Haryanto Mungkin Coy? Gua sih apa ya Juga Soalnya kita suka Aku sih suka CPO udah lama Karena di sejak cita pertama kali upload Ya baru sekarang naiknya Maksudnya gua juga mikir kok gak naik-naik ini sahamnya Eh terima kasih loh Karena di leading sama si Cole Jadi CPO jadi ready hard Terus ada lagi nih Gara-gara Cole dan CPO hard Edo langsung dapet info Bener gak Har? Edo tuh kalau ada info Edo tuh kalau ada info Cole tuh break 200 Asing-asing baru gak Oh maybe Indonesia is not too bad Ya kan? Baru Edo nya ada info Makanya big capnya naik Jadi big cap naik itu karena Pure passive masuk di Edo Orang-orang pasif itu Itu mikir gak jauh-jauh Mereka tuh cuma mikirnya Oh CPO naik Cole 200 Negara mana penghasil Cole? Edo Oh ya indeksnya gak mana-mana ya Hajar Edo nya Karena Indonesia cuma 1,5% Gak ada orang asing tuh mau do Analisi sampai dalam di Indonesia Pokoknya kalau komoditi naik Mereka HK Indo Udah gitu aja Yang di HK tuh apa? MSCA indeks sama Futsi Makanya sahamnya naik Yang ada di dalam MSCA itu That's why the big cap semua naik Itu flow lah Ini gak usah pakai hitungan Tapi begitu lu lihat indeks itu naik Ya lu sudah tahu Kalau Ido sampai naik Somebody is buying Edo Simple saja Edo isinya apa ya MSCA indeks itu Lihatin aja company-nya Ada 30-an Gimana Pak Har Ada closing statement Atau note-note yang perlu diperhatikan Ya menurut saya sih Bagi teman-teman yang belum punya Ini emang saatnya belum terlalu Jalan banget compare to Cole Dan saya bisa-mesti bisa Untuk akumulate ya Jadi kan laporan keuangan kuat Di antara Oktober-November ini Karena kan otika kasih relax Jadi bagi teman-teman yang belum punya Bisa akumulate Dan saya percaya bahwa ini Akan play at least sampai dengan akhir tahun ini Karena kita percaya bahwa Pertumbuhan daripada laporan bersih Yang tiba-tiba surprise Di third quarter ini akan menjadi katalis New terms Oke thank you Eh teman-teman boleh buka Kameranya enggak kita foto bareng Sama Pak Har Ini baru Mungkin baru mulai-mulai rally Siapa tahu nanti Pas kita Ada ketemu Pak Har Untuk webinar Harganya udah Nggak tahu keberapa Si Cuayu mau foto Kabar enggak Kameranya Oke kita foto bareng ya Teman-teman Satu Dua Tiga Oke Thank you Ini biasa Yudi yang foto Jadi aku Masih Oke kita foto satu lagi Terakhir Eh Cuenya begini deh versi Yudi Oke thank you Teman-teman Kita foto pakai Cuan Semoga kita cuan terus Bersama Pak Harianto Dan saham CTO Atas waktunya Terima kasih banyak Insight-insightnya Kita belajar banyak Hari ini Untuk teman-teman Yang bergabung Semoga kita bisa Ngambil manfaatnya Atas webinar kita hari ini Oke mungkin kita Ketemu minggu depan ya Dengan topik lain Nanti kita akan share Narasumber kita berikutnya Apa Mungkin sampai sekian dulu ya Teman-teman sampai dimulai ya Jumpa Makasih ya Pak Sampai jumpa di next Thank you Bye Terima kasih Jituai Semua Semua Thank you Terima kasih semua Terima kasih Jituai selamat menikmati